Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam disini Di video kali ini kita akan coba membahas, melanjutkan seri kita mengenai Roland Permission Di video kita yang sebelumnya, kita sudah berhasil menambahkan Roland Permission kepada setiap user sesuai dengan keinginan kita Kalau kita review sedikit, kita login menggunakan akun Nah disini, di bagian setting, kita sudah berhasil, sudah bisa menambahkan contohnya Ini rolnya admin, dia bisa permissinya mengakses tiga halaman ini Summit, oke, dia berhasil, kita telah berhasil memberikan rol kepada ini Dan permissionnya apa saja Oke, kalau ini, kemudian ini kita buat lagi, jadi kasir dan dia hanya bisa mengakses halaman produk dan halaman home Oke, dia jadi rolnya admin, rolnya kasir, oke Kalau kita lihat dalam database kita, disini ada model has permission dan model has role, oke Kalau kita lihat, tes tadi idnya 2, febri tadi idnya 1, oke Ini id 2 tadi tes, tes tadi kita kasih rolnya jadi kasir Kemudian tadi idnya febri, idnya 1, kita kasih rolnya sebagai admin Terus model has permission User model idnya 1, permissionnya ke setting, product, dan home, oke Nah, untuk yang kedua, id yang kedua yaitu tes, dia cuma punya 2 permission yaitu halaman produk dan home Jadi, kita sudah berhasil menambahkan, membuat rol dan permission kepada setiap user Terus, bagaimana jika kita mengupdate lagi nih, kita sudah memberikan rolnya jadi admin Nah, sekarang kita akan membuat rolnya jadi user, contohnya Tes ini, kita akan update dia menggunakan, kita akan update jadi bukan kasir lagi, melainkan jadi user Kalau kita langsung, kita coba langsung aja ya, apa yang terjadi Oke, kita akan jadi dia kasih kasir Sebentar, nah disini dia jadi kasir, kita akan buat dia jadi user Dan dia hanya bisa mengusah lawan home Ketika kita submit Oke, disini berhasil di update tapi Kalau kita lihat disini Nah, model has role nya dia nambah Jadi, id 2 tadi Tuh, dia jadi rolnya jadi kasir Sama user Jadi, model id ini Dia jadi mempunyai 2 role Yaitu role user dan role kasir Kemudian, kalau kita lihat permission nya Nah, dia nggak berubah Dia tetap Nah, dia tetap pada 2 Sedangkan, tadi kita sudah update Nah, dia hanya bisa permission nya ke home Oke, terus bagaimana caranya agar bisa di update lagi Nah, disini harusnya berubah jadi user Karena rolnya sudah kita update tadi Jadi user Nah, bagaimana caranya Kita akan menggunakan Kalau kita lihat di dalam Dokumentation nya Pertama yang harus kita lakukan adalah menghapus Nih Kita akan menggunakan remove Caranya ini User remove role Nah, rolnya apa yang mau kita hapus Oke, caranya seperti apa Kita langsung aja Buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini Saya saran ini untuk menonton video sebelumnya Oke, jangan lupa subscribe channel ini Agar lebih berkembang lagi Oke, kita langsung aja Kita masuk ke halaman home Oke, disini Kita masuk ke sini Kemudian kita akan Kita buka proyek kita yang kemarin Kita akan coba Menggunakan Metode Disini Yaitu remove Oke Disini kita akan Nah, ini Kita akan menggunakan Remove Caranya ini Revoke permission Ini untuk Menghapus permission Sama Remove role Ini untuk menghapus role Oke, kita akan mulai Pertama Out user Kita akan menghapus permission nya Nah, permission disini Nah, kita cek Kita mau menghapus Dengan user ini Kita menghapus Permission nya apa aja Contohnya Tadi kan yang login disini Febri Febri user id nya 1 Kita lihat permission nya Permission nya Id nya 2 1 Ada permission apa aja sih Disini Setting Product sama Home Nah, kita akan coba Menghapus permission nya Contohnya Setting Dan ini kita coba Refresh Oke Nah, disini Pasti hilang setting Tuh, hilang kan Nah, jadi kita Sudah menghapus Permission Permission setting Dari User Febri Oke Terus Kalau kita mau pengen Menghapus Membuat Menghapus role Kita cukup Memanggil Ini Remove role Oke Kembali lagi Disini Parameter yang kita Kirim Harus berbentuk String Nah, disini Kita lihat Kita cek Roll nya User yang login Ini Satu Dia User nya Admin Nah, disini Kita hanya bisa Menghapus Roll nya Admin Kalau kita Nghapus selain Admin Itu gak bisa Cintanya Shift Karena User ini Gak mempunyai role Sebagai kasir Coba kita Refresh Tuh, gak terjadi Apa-apa Karena ID user 1 Dia gak Roll id nya Bukan Kasir Melainkan jadi Admin Coba kalau kita Hapus Kita buat Admin Oke Kemudian ini Kita refresh Coba cek lagi Tuh Hapus Nah, jadi Roll nya terhapus Nah, nanti Cara kita Menggunakan ini Cara Mengupdate Datanya tadi Jadi, kita harus Pertama Kita cek dulu Apakah Febri ini Mempunyai Roll Kalau dia mempunyai Roll Baru Kita hapus Roll nya Kemudian Kita create Ulang lagi Datanya Kurang lebih Logikanya Seperti itu Oke, kita langsung Aja Oke, pertama Ini kita Versihkan dulu Teman-teman Topping Ininya Kita bersihin Dulu Oke, ini Permission Juga Kita Permiss Oke, sudah Kosong Kemudian Ini kita Refresh Oke Sini Kita akan Membuat Roll Pertama kali Ini Febri Rollnya Admin Yang bisa Mengakses Semuanya Submit Oke, berhasil Kita Menambahkannya Ini sebagai Khasil Kedakom Oke Sekarang kita Bagaimana caranya Mengupdate Oke Kita masuk Ke Bagian Edit Permission Ini Oke Pertama ini Kita Coba Dardam dulu Datanya Teman-teman Data Oke Ini Bagian Test Kita akan Rubah Dia jadi Se-user Yang saya Salaman Home Kalau kita Submit Nah, disini Dia hanya Menerima Roll Itu Roll Dengan ID 3 Dan Permission Dengan ID 3 Kalau kita Cek Roll ID-nya 3 Itu User Permission ID 3 Home Oke Sekarang kita Cek Nah, disini Oke Kita akan Melakukan Pengecekan Apakah User ini Memiliki Sebuah Roll Untuk Caranya Kita Cukup Disini Kita cukup Ini Panggil Datanya Gini Get Roll Name Oke Nah Kita lihat Ini User Ini Ambil Dari Sini Get Roll Name Kalau Coba Kita Dardang Kita Dardang Dulu Roll Ini Ada Roll Di Atas Ya Ini Roll Name Oke Oke Kita Refresh Nah Dia Dia Ada Roll Sebagai Kassier Berarti Dia Berisi Roll Di sini Kita Melakukan Pengecekan Ini If Dollar Roll Name Sama Dengan True Lakukan Kita Akan Melakukan Penghapusan Data Caranya Seperti Apa Tadi Ini Kita Akan Repok Permission Sama Remove Nah Roll Oke Caranya Kita Harus Panggil Usernya Dulu Dollar User Remove Remove Roll Oke Nah Admin Disini Karena Disini Kita Harus Membuat Parameternya Berbentuk String Oke Nah Kita Harus Manggil Bagaimana Caranya Kita Nah Ini Membuat Ini Menjadi Bentuknya String Cuman Kasir Raja Ini Gak Ikut Semuanya Coba Kalau Kita Dardam Disini Kita Dardam Coba Kalau Kita Roll Nah Ini Oke Dia Kasir Oke Pasir Ya Kita Cukup Mengirimkan Datanya Seperti Ini Dollar Roll Kita Coba Ya Teman Teman Dollar Roll Name Ini Kita Komentari Dulu Oke Dicek Oke User Remover Oke Kita Cek Oke Nah Tadi Dia Ini User Kasir Oke Kita Berarti Rollnya True Kalau True Jalankan Perintah Ini Remove Roll Snap Oke Kalau Kita Refresh Oke Datanya Disini Kita Dabal Oke Ini Kita Hapus Oke Berhasil Di Update Ini Rollnya Rolenya Gak ada Lagi Kalo kita Cek Tadi Rollnya Jadi Kasir Kalo kita Repress Nah Artinya Terhapus Oke Sekarang Yang Permission 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 Kita Panggil Dulu Semua Permission Yang Ada Di User Ini Caranya Kita Cek Lagi Nih User Permission Oke Kita Cukup Memanggil Ini Kita Masukkan Disini Dollar Permission Name Sama Dengan User Permission Kalo kita Dardom Permission Name Ya Oke Dardom Coba Ini Kita Kita Cek Lagi Oke Dia Mempunyai Permission Dua Yaitu Pertama Product Yang Kedua Home Oke Kita Berhasil Manggil Permission Kemudian Kita Hapus Sama Seperti Tadi Memgunakan Revoke Nih Revoke Permission To Oke User Revoke Permission To Ini Permission Name Coba Kita Langsung Oke Seperti Ini Revoke Permission To Apakah Apakah Yang Terjadi Tariah Kita Coba Refresh Kemudian Ini Kita Sembarang Aja Ini User Home Oke Kita Submit Oke Datanya Satu Oke Sebelumnya Permission 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 Adi 2 Itu Itu Produk Sama Home Kalau Ini Kita Berarti Nanti Hasilnya Dengan ID Ini Dia Enggak Punya Enggak Dia Permission Terhapus Oke Ini Kita Ada Komentari Selain Kita Repress Lagi Nah Disini Katanya Return Value Of App Must Implement Interface Oke Ini No Return Nah Tadi Disini Gada 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 Lagi Kita Komentari Lagi Oke Coba Kita Refresh Lagi Oke Berhasil Kalau Kita Cek Di Model Permission Tuh Model ID Jadwal Itu Udah Gada Lagi Oke Jadi Yang Pertama Kita Cek Itu Get Roll Name Oke Kalau Name True Jalankan Ini Oke Nah Jadi Kita Cukup Seperti Ini Aja Oke Namakan Ini Kita Aktifkan Kembali Oke Oke Kita Coba Cek Dari Awal Ini Kita Hapus Dulu Oke Model S Permission Tosong Model S Roll Nya Juga Kita Hapus Oke Jadi Kita Akan Coba Dari Awal Oke Disini Kita Akan Coba Membuat Web Ini Jadi Admin Permission Semuanya Oke Disini Pengecekan Ya Nah Jadi Disini Ketika User Pertama Kali Masuk Dulu Berarti Kita Harus Membuat Dia Kita Harus Menentukan Pertama Kali Rolenya Itu Sebagai Apa Setidaknya Pertama Kali Di Adaptar Kita Harus Buat Rolenya Sebagai User Oke Caranya Seperti Apa Jadi Oke Pertama Kali Kita Ketika Dialogin Langsung Kita Assign Rolenya Jadi User Oke Pertama Disini Kita Kita Buat Dulu Dollar User Sama Dengan Out User Oke Kita Seperti Ini Kemudian DOROL Sama Dengan Dollar User Ket Troll Name If Dollar Roll Sama Dengan False Kita Assign Nih Do Dollar Do Her Assign Roll This Oke Oke Coba ini Kita ke halaman home Oke kita refresh Oke ini kita refresh Kita cek Model row nya kosong ya Oke coba kita Sini kita redam dulu To roll Oke Nah dia kosong Nul Nah berarti Oke If dollar roll Nah seperti ini tadi Ini roll name Nah kita mengambil Isi array nya Sama dengan Nul Sign roll user Coba kita cek Oke dia langsung Model ID ini Satu Roll nya sebagai User Nah dia langsung Roll nya jadi User Oke Jadi Ini kita log Login Menggunakan Test Tadi Nah ketika dia langsung Login ke halaman home Dia langsung Dilakukan Pengecekan Nah kalau Roll nya 0 Langsung Assign Jadi user Oke dia langsung Assign jadi User Kalau kita Red setting Nah dia langsung Assign jadi User Nah disini langsung User Oke Jadi kalau kita Contohnya kita Buat akun baru Contoh Email Oh Register ya Contoh Register Nah kita Lihat User ID User ID 3 Dia langsung Mempunyai Roll ID Sebagai User Jadi setiap User yang pertama Kali daftar Dia langsung Mempunyai Roll nya Sebagai User Jadi ketika Ketika Admin Biar Kampang Pengecekan Untuk Melakukan Update Data Jadi setiap Oke 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 dia langsung berubah jadi admin oke nah ini jatuhnya yang akun test ini kita akan jadi cashier online product sama home submit oke langsung berubah jadi cashier kita cek ini ini langsung berubah jadi bukan user lagi melainkan perlu jadi cashier tuh jadi cashier kita lihat permisennya tuh tapi yang ID 3 dia belum ada permisennya masih kita belum kasih permisen Oke kita lihat permisennya tuh ada lagi tiga nah kurang lebih caranya seperti itu jadi ketika orang pertama kali daftar register dia langsung kita sign dia itu jadi rohnya itu langsung sebagai user setelah itu kita melakukan pengupdayaan data untuk update datanya kita cukup melakukan pertama kali ini pengecekan ini kita akan cek disini role name jika role namenya true berarti kita hapus rohnya terus kita hapus permisennya kemudian create datanya lagi oke kurang lebih caranya seperti itu oke teman-teman untuk update role and permisen kurang lebih caranya seperti ini kita jadi kita pertama kali user mendaftar kita langsung nge-sign jadi dia itu sebagai rohnya sebagai user oke oke jadi video kita untuk update role dan permisen add role dan permisen semuanya sudah selesai kemudian di video selanjutnya kita akan proteksi page-page apa aja yang bisa di yang bisa diakses sesuai dengan role-nya yang rohnya user ini kita nanti cukup menggunakan yaitu ini kita cukup menggunakan ini ini can edit can sama n oke bagaimana caranya kita akan pelajaran ini di video selanjutnya oke sampai disini dulu video tutorial kita kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya jangan lupa tokan tombol subscribe biar channel ini bisa lebih berkembang lagi oke sampai jumpa di video selanjutnya mengenai protection sesuai dengan protection page saldo halaman akses yang sesuai dengan setiap role user oke sampai disini dulu video kita kali ini salam developer oke selamat menikmati